Hai dikadi, kembali lagi dengan Karina di online class on Awan. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 8 dari buku Curriculum Merdeka, English for Nusantara. Di chapter 2, Kindness Begins With Me, di unit 3, Kindness and Friendship, di section 1, Say What You Know, di halaman 104 sampai dengan 106. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya, dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy, dan follow IG dan Facebooknya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita akan bahas unit 3, Kindness and Friendship. Kindness itu adalah kebaikan, friendship itu adalah persahabatan. Nah ini ada gajah ya, gajah dan temannya di sini fox ya, fox itu adalah, apa ya, rubah ya. Kemudian ini elephant, elephant, gajah. Yuk kita bahas section 1, Say What You Know, katakan apa yang kamu ketahui. Look at these animals, lihat pada hewan-hewan ini, talk about each animal, bicarakan tentang masing-masing hewan tersebut, use the clues below. Gunakan petunjuk di bawah, nah ini ada, apa ini, harimau, kelinci, terus kodok atau katak dan ini ada rubah. Ini beruang, monyet, elephant. Nah yuk kita lihat, what is their size? What is their size? Apa ukuran mereka? Bagaimana dengan ukuran mereka? Are they big or small? Apakah mereka besar atau kecil? Nah kalian nanti bisa ceritakan ya, kalau misalnya elephant, ya, they are big berarti ya, kalau monyet berarti kecil, they are small, kalau ini beruang besar ya. Kemudian, what can they do? Apa yang bisa mereka lakukan? Can they jump? Apakah mereka bisa melompat? Can they swim? Apakah mereka bisa berenang? Can they run fast? Bisakah mereka berlari cepat? Can they swing from tree to tree? Bisakah mereka bergelantungan dari pohon ke pohon? Nah itu ya bisa diceritakan. Coba, kalau yang pertanyaan nomor dua, kalau gajah mereka bisanya lari ya, terus kalau ini dia bisa bergantung ya, monkeys can swing from tree to tree. Kalau apa ini beruang, beruang ini kuat ya, they are strong. Kalau ini frog, itu mereka melompat. Nah kalau si fox, ini dia bisa lari cepat ya, cepat sekali larinya. Terus kalau rabbit apa ya? Melompat ya kalau rabbit. Rabbits can jump. Terus kalau ini, apa yang dilakukan? Dia bisa berlari cepat ya, sama kayak rubah. Look at the animals again. Lihat pada hewan-hewan lagi. Can the animal do these things? Why? Bisakah hewan-hewan tersebut melakukan hal ini? Coba lihat ya, ini yang gambar nomor satu. Can rabbit move an elephant? Bisakah kelinci memindahkan gajah? No, they can't ya, nggak bisa. Kalau yang ini, can a fox win a race with an elephant? Bisakah seekor rubah menang balap lari dengan elephant? Nah, kira-kira siapa yang lebih cepat nih adik-adik. Terus berikutnya yang ini, Can the fox find the bear? Bisakah rubahnya menemui atau maksudnya kan rubahnya cerita apa? Bear-nya lagi ngumpet ya, bisakah dia menemukannya? Terus kalau rabbit, can a rabbit eat the leaves in a tall tree? Bisakah kelinci makan daun yang ada di atas pohon? Nah, oke, pembelajarannya sudah selesai. Sampai di sini dulu. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.